kanva ninja Wow desain pakai kanva jalan ninjaku Hai semuanya kembali bersama Vioni dari atkanva ninja di tutorial hari ini aku akan ajakin teman-teman untuk bikin desain undangan dalam pernikahan menggunakan kanva free dan juga undangan ini bisa diprint bolak-balik di halaman pertama desainnya itu akan berisi informasi mengenai kedua mempelai baru di halaman kedua kita akan selipkan informasi mengenai kapan akan nikah dan juga resepsinya ini berlangsung tanpa berlama-lama lagi yuk kita masuk ke tutorialnya seperti biasa teman-teman bisa masuk dulu ke kanva.com kemudian sign up atau login terlebih dahulu kalau sudah teman-teman klik custom size dari pixel kita pilih yang cm kita masukkan di widthnya 14,8 di heightnya tambahkan 21 kenapa sih aku pakai ukuran ini karena aku mau bikin undangan pernikahan yang ukurannya A5 teman-teman bisa memasukkan ukuran yang kalian inginkan untuk undangan pernikahannya kalian kemudian kita klik create new design begitu masuk ke blankpad seperti ini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah latar belakang desainnya kita klik satu kali dulu sampai muncul seperti ini kita klik background color tambahkan kita ganti kode the hexnya menjadi hashtag FB F8 F1 kalau sudah teman-teman ke bagian elemen kita cari yang namanya breath kita klik grafik belum bisa pilih bulatan seperti apa yang kalian inginkan bebas ya kalau disini aku akan pakai yang ini berbesar sedikit kemudian taruh di bagian tengah desain setelah itu teman-teman tambahkan teks at the heading dan masukkan nama calon mempelainya disini aku akan tulis kamelia kita copy paste yang kedua namanya Damian kita ganti terlebih dahulu fontnya teman-teman bisa cari font script karena font script ini paling sering dipakai untuk undangan pernikahan teman-teman bisa pilih font script seperti apa yang kalian inginkan tapi disini aku akan pilih yang ini lejur lejur script oke agak susah ya namanya kalau sudah kita perkecil taruh di bagian tengah kemudian lakukan hal yang sama kepada calon mempelai laki-lakinya eh taruh di bagian tengah perkecil sedikit baru copy paste dan kita masukkan dan oke taruh di tengah tonton beralih lagi ke Tex at a soup heading kita tulis set de de kita ganti pakai font serif kenapa? karena font script ini paling cocok kalau disambungkan atau dikombinasikan dengan font serif, disini aku akan pakai yang namanya monterci serif setelah itu kita kasih bold dan kasih italic berkecil taruh di bagian tengah desain kita copy paste dan ganti kapan tanggal pernikahan ini berlangsung 10 Agustus 2022 kita pastikan teksnya di tengah bulatan kita harus mengubah warna tulisannya kenapa? supaya lebih menyatu aja dengan lingkaran warna coklatnya ini coklat keemasan ya teman-teman disini aku akan pakai font color hashtag ac7226 warna coklat kemudian kita klik change all kalau sudah teman-teman kembali lagi ke elemen kita cari yang namanya acrylic brush stacks jod disini aku akan pakai yang ini kita turunkan terlebih dahulu transparansinya menjadi 65 kemudian kita klik position to back baik di halaman pertama sudah selesai kita pastikan posisinya sudah di tengah klik add page di halaman kedua kita akan kasih informasinya sebelum itu kita akan hias bagian bawah desainnya terlebih dahulu menggunakan watercolor leaf kenapa watercolor leaf? karena di halaman pertama disini aku pakai wreath yang jenisnya watercolor disini sudah ada contoh-contoh watercolor leafnya biar senada kita masukkan watercolor leaf juga di bagian halaman keduanya kita cari yang namanya rustic watercolor leaf dan kalian bisa pilih tiga jenis daun saja kenapa tiga aja supaya gak terlalu kebanyakan nih teman-teman aku akan pakai yang pertama ini kemudian yang kedua yang ini dan yang ketiga ini sejenis nih serangkai nih warnanya tunggu sebentar ya teman-teman aku akan susun dulu watercolor leafnya di bagian bawah sip sudah seperti ini kemudian kita masukkan lagi teks aku akan pakai font yang serifnya aja kita copy paste dan teman-teman bisa masukkan informasi yang berkaitan dengan undangan pernikahannya teman-teman bisa cari contoh dulu seperti di google di pinterest dan lain-lainnya disini aku sudah kumpulkan informasinya mulai dari assalamualaikum sampai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan copy paste aja dari sini dan kita ubah ke teks font yang kita pakai sebelumnya disini kita copy dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ganti teksnya oke kita perkecil sedikit taruh di bagian tengah atas kembali lagi kita copy paste tapi yang disini kita gak usah lagi pakai italic cukup pakai bold turunkan line spacingnya kalau kalian bikin desain undangan pernikahan seperti ini ada baiknya kalian tulis dulu apa aja informasi yang mau kalian masukkan ke dalam notepad supaya ketika kalian mendesain nanti sisa copy paste aja jadinya lebih mudah dan lebih mempersingkat waktu ganti warna teksnya kemudian camellia putri ini nama mempelainya kita copy paste dan ganti jadi font lay your script perbesar sedikit disini kita copy paste putri pertama bapak rama dan ibu sinta pastikan taruh di bagian bawah kita copy paste langsung supaya kita bisa ganti nama damiannya damian Alexander Alexander putra dari bapak jowanto dan ibu Diana oke kita atur seperti sebelumnya kita tambahkan dan ya di bagian tengah kalau sudah kita copy paste lagi yang insya Allah akan dilaksanakan pada jangan pakai script tapi pakai serif ganti warna teksnya kemudian karena disini informasi dari akad nikah dan resepsinya berbeda maka itu supaya tidak membuang banyak tempat kita bagi jadi dua disini kita akan tambahkan garis di tengah-tengahnya tonton sisa cari di bagian elemen garis atau line atau kalian bisa langsung ketik aja L di keyboard kalian baru kita ganti line widthnya menjadi dua kita rotate berkecil taruh di bagian tengah tulisannya yang tadi resepsi resepsi kecil tambahkan kemudian tanggal resepsinya misalkan tanggal 11 Agustus dan akad nikahnya ceritanya di tanggal 10 ya teman-teman 11 Agustus 2022 kita kasih alignment length dan line spacing diturunkan kecil taruh di sebelah angkanya kemudian kita tambahkan mengenai waktunya copy paste itu saja pukul 15.00 sampai 17.00 taruh di sebelah baru lokasi kalau lokasi kan kita bisa masukin icon tentu bisa klik di bagian element location kita pakai yang putih ini kita ganti warnanya sesuai warna palet kita perkecil taruh di bawah sini copy paste dan ganti grand mercure setiap budi sisikan di tengah desainnya oke kira-kira seperti ini kita copy semuanya dan kita taruh di sebelah kiri untuk akat nikahnya akat nikah karena ini sudah tidak berguna kita hapus saja teksnya akat nikah berkecil cerita ini tanggal 10 pukulnya kita lihat 10 sampai 11 di Masjid Raya Agung Masjid Raya Bandung kita ganti waktunya 11 sampai 10 dekat informasinya kita hapus lagi yang sudah kita copy tadi dari data kita dan kita masukkan kalimat yang paling terakhir yang Wassalamualaikum kita pisah teks terlebih dahulu ya teman-teman kita ganti warna teksnya kita turunkan line spacing nya sama seperti tadi baru yang Wassalamualaikum di bagian bawah ganti dan kita kasih itali kenapa karena di sini bagian atasnya Assalamualaikum kita kasih itali berarti Wassalamualaikum juga harus kita kasih itali nah kalau misalkan ornamen bagian bawahnya kebentur sama teksnya atau terlalu dekat teman-teman bisa turunkan aja elemennya ke bawah sedikit supaya nggak kelihatan kayak penuh banget gitu terus kita atur posisinya supaya lebih rapih lagi pastikan apakah jaraknya sudah tepat apakah posisi teksnya sudah di bagian tengah dan apakah semua penulisan nama sudah betul atau masih ada yang salah tips sudah selesai simple banget kan semuanya menggunakan elemen dari Canva Free kalau teman-teman mau print desain undangannya kalian sisa klik share kemudian download dan pilih PDF print dan jangan lupa di sini color profile-nya kalian pilih yang CMYK karena warna CMYK itu warna untuk printing baru deh nanti kalian datenglah ke tukang print dan kasih tau ke orangnya kalau ini desainnya mau di print bolak-balik oke deh segitu aja informasi dariku semoga tutorialnya bermanfaat ayo bikin juga nih versi kalian aku tunggu hasil karyanya kalian jangan cuma ditonton doang tutorialnya tapi dipraktekin juga tag aku di instastory dengan hashtag go kan fashion dan mention aku di Sampai jumpa di tutorial selanjutnya dadah